Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua Yuk belajar bersama cerdas tangkas Anak-anakku yang luar biasa Pada perteman kali ini kita akan belajar bersama buku pendamping cerdas tangkas Untuk kelas 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 Di buku cerdas tangkas ini merupakan buku pendamping untuk buku tema kalian ya Nah disini kita akan belajar di semester 1 untuk kelas 1, 2, dan 3 Kita akan belajar mulai dari tema 1, tema 2, tema 3, dan tema 4 Untuk kelas 4, 5, dan 6 kita akan belajar dari tema 1, tema 2, tema 3, tema 4 Sampai tema 5 Nah anak-anakku Di era pandemi ini jangan lupa Mari kita tetap mematuhi protokol kesehatan Dengan menjaga 5M Memakai masker Menjaga jarak Mencuci tangan Menghindari kerumunan Dan mengurangi mobilitas Bersama kita bisa melawan COVID-19 Nah anak-anakku Jangan lupa Sebelum belajar kita berdoa dulu ya Sesuai dengan ajaran agama dan keyakinan kita masing-masing Supaya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat Berdoa dimulai Selesai Jangan lupa biar tambah semangat Kita salam PPK dulu ya Salam PPK Cerdas Berkarakter Menyenangkan Luar biasa Yes Selanjutnya Mari kita ikuti Pembelajaran ini Dan Jangan di skip Anak-anakku yang luar biasa Saatnya kita memasuki Pembelajaran yang kelima Untuk kelas 2 Tema 1 Hidup Rukun Di sub tema 1 Hidup Rukun Di rumah Bacalah teks berikut Kebersihan rumah Tempat tinggal mutia Selalu terjaga Setiap anggota keluarga Bertugas menjaga lingkungan rumah Mutia dan Ara Bertugas menjaga keindahan halaman rumah Mereka melaksanakan tugas Dengan cara bekerja sama Ara Menyapu pekarangan Mutia menyapu halaman Seperti yang ada pada gambar ya Halaman di rumah selalu indah dan rapi Ayah dan ibu senang karena anak-anaknya Cepat kaki ringan tangan Jawablah pertanyaan berikut Siapakah nama saudara kandung Ara Mengapa ayah dan ibu merasa senang Menurutmu Apakah akibat jika mutia tidak mau mengajak adiknya membersihkan halaman rumah Ketika mutia menyapu halaman Ketika mutia menyapu halaman Apa yang dilakukan Ara Nah Kalian jika ingin menjawab soal ini dengan benar Yang harus kalian lakukan adalah Membaca bacaan tadi ya Dibaca berulang-ulang Supaya mendapatkan jawaban yang benar Jadi Dipaca Bacaan yang berulang-ulang Supaya kalian memahami isi dari bacaan tersebut Dan bisa menjawab soal-soal berikut Kalian boleh mempause videonya Supaya bisa membaca bacaan dengan mudah Ayo artikan ungkapan berikut Buah bibir Rendah hati Tinggi hati Buah hati Aduh mulut Buah hati Buah bibir Buah bibir artinya menjadi bahan omongan Menjadi bahan omongan orang Rendah hati sudah pernah dibahas Tinggi hati sudah pernah dibahas Tinggi hati ya Ini maksudnya bukan tinggi hari ya Buah hati juga sudah pernah Aduh mulut juga sudah pernah Kalian bisa mencari video di pembelajaran sebelumnya ya Untuk mencari arti kata ungkapan yang nomor 2 sampai nomor 5 Yuk kita belajar sila ketiga Pancasila Bagaimana bunyi sila ketiga Pancasila Taukan Buah kamu sikap yang mencerminkan sila ketiga Pancasila Tentunya masih ingat ya bunyi sila ketiga itu Persatuan Indonesia Lalu bagaimana contoh pengamalan sila ketiga di lingkungan keluarga Nah ini contohnya Kalian harus mengamalkan sila ketiga Pancasila tersebut di lingkungan keluarga Dengan cara mencintai sesama anggota keluarga Menghargai saling menghargai anggota keluarga Saling tolong menolong sesama anggota keluarga Menjaga dan memelihara harta benda keluarga Tidak memaksakan kehendak kepada anggota keluarga Nah seperti yang dicantohkan tadi oleh keluarga Mutia dan Ara tadi Mereka saling menghargai mencintai dan saling tolong menolong sesama anggota keluarga Saling bekerja sama ya Berarti keluarga Mutia dan Ara sudah mengamalkan sila ketiga Pancasila Selanjutnya di kegiatan empat Berilah tanda centang pada gambar yang menunjukkan pengamalan sila ketiga Pancasila Jadi yang sudah sesuai diberi tanda centang Yang tidak sesuai misalnya disini berebut ya Ini disilang tidak sesuai Perhatikan gambar berikut Nah disini sikap berjalan yang benar Sikap berjalan yang benar Anak-anak badan atau tubuh tegap Nah seperti ini ya Bahu sedikit ditarik ke belakang Ayunkan lengan selama berjalan Dengan melakukan berjalan yang benar Tubuh menjadi sehat dan ruga Saatnya berlatih Kuatan pelajaran bahasa Indonesia Nomor 1 Penggunaan huruf besar yang tidak tepat pada kalimat di titik-titik Setiap hari minggu kami pergi ke rumah nenek B. Aku membantu ibu memasak di dapur C. Ayah mengajakku ke Surabaya jika liburan telah tiba Ini maksudnya yang tidak tepat ya Nah kalian perhatikan yang tidak tepat Nomor 2 Bermain bersama teman-teman membuat hati titik-titik Nomor 3 Sebaiknya menyelesaikan masalah tidak dengan adu mulut Arti ungkapan adu mulut adalah titik-titik Nomor 4 Titik-titik cara mencuci tangan yang benar Kata tanya yang tepat untuk melengkapi kata tanya di atas adalah Titik-titik Bagaimana cara mencuci tangan yang benar Jadi kata tanya yang tepat adalah bagaimana Nomor 5 Buatlah satu kalimat dengan menggunakan ungkapan buah hati Muatan pelajaran PPKN Nomor 6 Adik Mutia yang masih kecil datang dan merebut mainan yang sedang dipakai Mutia Sikap Mutia sebaiknya A. Merebut kembali mainannya B. Menangis dan meminta bantuan ibunya C. Mengalah dan meminjamkannya mainannya Jika kalian sebagai kakak Misalnya mainan kalian direbut oleh adik kalian Yang harus kalian lakukan adalah Mengalah ya nak ya Mengalah jangan merebut kembali Ataupun malah menangis Malah menangis dan minta bantuan ibu untuk merebutnya Tidak boleh ya Jadi kalian harus mengalah dan meminjamkan mainannya Nomor 7 Membantu ibu membersihkan rumah Merupakan bentuk pengamalan Pancasila Sila keberapa Tidak Nomor 8 Anak yang suka membantu orang tua Membuat hati orang tua merasa titik-titik Nomor 9 Ayah sedang mencucu motor Sikap kamu sebaiknya titik-titik Nomor 10 Tulislah bunyi sila ketika Pancasila dan gambarlah simbolnya Pembuatan pelajaran Pembuatan pelajaran PCOK Nomor 11 Posisi berjalan yang salah Yang salah ya nak ya Bukan yang benar ya Posisi berjalan yang salah Akan mempengaruhi pertumbuhan mata Telinga tulang Akan mempengaruhi pertumbuhan apakah mata Apakah tangan Apakah tulang Tentu ya tulang ya Nomor 12 Apakah berjalan Maksudnya membungku Itu salah ya Alis tegap ya Nomor 12 Bagian tubuh yang digunakan Untuk berjalan adalah Titik-titik Jangan salah ya Nanti kalian berjalan Menggunakan Menggunakan kepala Menjawabnya jangan sampai keliru Menggunakan kepala Sulit ya Nanti berjalan Begurus saja tidak bisa Berjalan menggunakan kepala Jadi bagian tubuh Yang digunakan untuk berjalan Adalah titik-titik Nomor 13 Saat berjalan Sebaiknya bahu sedikit Ditarik ke titik-titik 14 Anak pada gambar Di samping Melakukan kegiatan Berjalan ke Nah ini perhatikan Anak panahnya ya Nah kalau anak panahnya Kesana berarti Berjalan ke belakang Kalau anak panahnya Kesana berarti Berjalan ke depan 15 Mengapa saat Berjalan harus Berjalan harus Dengan posisi yang benar Kalau berjalan Tidak pada posisi yang benar Misalnya berjalan dengan Misalnya berjalan lurus ya Berjalan lurus itu Kepala kalian menunduk Nah itu Maka kalau Di depan ada Orang Atau ada Apa Pakar Itu kalian tidak tahu Maka kalian akan menambah Ya Dia harus dengan posisi yang benar Demikian tadi anak-anak Pembahasan materi yang bisa Ibu sampaikan Mohon maaf Apabila kesalahan Dan kekurangan Baik yang disengaja Ataupun yang tidak disengaja Ibu mohon maaf Yang sebesar-besarnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh